Intro Menjelang musyawarah daerah yang ke-6, LDI Bekasi Kota menggelar forum diskusi terpumpun atau FGD bertajuk Wawasan Kebangsaan. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember lalu bertujuan untuk mengedukasi warga LDI mengenai wawasan kebangsaan. Dalam sambutannya Ketua LDI Bekasi Kota, Ari menyampaikan LDI salah satu ormas yang berupaya membina warganya menjadi insan profesional religius. Dengan FGD tersebut, diharapkan warga LDI semakin memahami wawasan kebangsaan. Jadi kalau di LDI ini sudah ada beberapa kali program wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan kan program yang pertama dari 8 kluster pengabdian LDI ini berarti yang utama, yang nomor satu. Karena memang para pengurus LDI memandang bahwa bangsa kita ini terdiri dari berbagai suku agama, sehingga kita harus mempererat kesatuan itu dengan cara memberikan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan sebaiknya memang sering harus dilakukan. Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifu Daulah menyampaikan, generasi milenial zaman sekarang harus memahami tentang sejarah NKRI, ideologi Pancasila, dan dasar negara, sehingga mereka bisa saling melindungi dan menyayangi. Sehingga harus sama-sama saling menyayangi dan melindungi. Apalagi bagaimana kemudian ke depan perjuangan cukup berat, dengan budaya yang luar biasa, dengan kemajuan teknologi, maka pembinaan penanaman nilai-nilai kebangsaan, bagi kaum milenial ini sangat perlu dan sangat urgen. Ya, mereka bisa mencintai bangsaannya, negerinya, dan tentu karena dengan cinta dia akan mampu membela, membela NKRI yang harus nantai saat dijaga. Dengan wawasan kebangsaan, LDI berharap masyarakat Bekasi, khususnya warga LDI, semakin mencintai tanah airnya dan memahami tantangan bernegara di masa depan. Terima kasih telah menonton!